Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel saya di video kali ini saya mau mereview action figure repotek Toy Story nah untuk di video kali ini yang akan pertama kali saya review adalah si Woody dan kalau kalian nanyain kemana box dari masing-masing action figure ini well boxnya itu udah saya buang karena kalau saya beli action figure itu nggak pernah saya nyimpen boxnya selalu pasti saya plastikin seperti ini sama pakai plastik kecil lagi plastik kecil seperti yang di dalam ini untuk nyipun aksesoris aksesorisnya wow tanpa perlama-lama kita lihat detail dari si Woody bahas minggir dulu Oke sekarang kita lihat detail dari si Woody nya nih bagi kalian yang ngepen sama Toy Story pasti sudah tahu lah siapa si Woody ini nah kita lihat detilnya kalau di sini si di hidungnya si Woody nya ini udah ada bercak hitam-hitamnya sama di pipinya juga ini karena saya itu belinya di sekitar tahun 2016-an kalau nggak salah oh no 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 saya belinya di tahun 2000 ya 2016-an tahun 2016 dan Alhamdulillah untuk artikulasinya masih bagus dan cuma bocel nih satu di sini pentola bintangnya Oke mungkin untuk bro Mehdi Renaldi yang ngeliat repotek Toy Story review ini bro ini umurnya udah lebih dari 6 tahunnya udah lebih dari 6 tahunnya dan tuh masih aman bro no offense ya Oke kita lanjut saja lihat detilnya nah sama seperti di filmnya untuk sculpt hemnya si Woody ini dibuat kotak-kotak seperti ini lalu lalu face nya juga sama ada motif sapinya dan ini ada ring yang kalau di film atau di seri mainan toy story yang gede itu ya seri apa tuh lupa ini dia kalau ditarik bisa ngomong si Woody nya terus untuk detil sabuknya di sculpt dengan sangat ampi weld dan repotek lalu di sini juga di holsternya ini kekurangan repotek ini adalah kalau kita posok-posokkan dan kita nggak bisa ngapir angle yang pas banyak apa namanya bagian-bagian yang bisa terlihat seperti ini rangkang-rangkangnya ini juga kejadian di repotek Raiden Metal Gear Rising saya dan repotek si naked snake dari game ini ya dari game Metal Gear Solid 3 atau kalau di PSP itu ada game Metal Gear series yang judulnya Metal Gear Solid Gears Walker Oke lanjut nah untuk bootnya seperti ini ini ada ini ada ininya juga dibikin dengan sangat bagus dan rapi tentunya ya dan detil kaktusnya juga di scope dengan detil lalu lalu di bawah telapak kakinya seperti ini ada tulisan ND nya misalnya ini kalau kita lihat di sini lehernya udah merah-merahan saking lamanya udah punya ini mainan Oke sekarang kita lanjut ke artikulasinya untuk kepalanya motor 360 derajat aman londuk segini jauh mana-mana ada segini patah kiri ya patah kanan patah kiri balik lagi tangan bisa 360 derajat merentangnya sejauh ini bisa muter 360 derajat lalu mengungkuk ini bisa 360 derajat lalu ngembungkuk segini longatnya segini bisa muter 360 derajat lempang aja lalu kakinya ke depan sejauh ini ke belakang bisa hanya segini menutup sama ini lantapnya ke samping dia bisa sejauh ini dan kulnya bisa sejauh ini lalu bisa muter 360 derajat lalu di terapak kakinya ke bawah sejauh ini ke atasnya sejauh ini oke sekarang kita lanjut ke aksesorisnya oke sekarang kita masuk ke aksesorisnya disini ada topinya Woody yang dibuat dengan self-movie accurate ada detil-detil jahitan di pinggir-pinggir ini di scrub dengan sangat rapi pentingnya juga nicely dan ini keren kalau dipakai di budinya nanti jadi seperti ini lalu ini ada Lenny si binocular ini juga well executed painting bagus scope rapih ini kakinya nggak bisa digerak-gerakin dan ada faceplate well ini sebenarnya adalah faceplate defaultnya sih jadi mudi ya dan kerennya si revoltec toy story mudi ini matanya bisa kita rubah-rubah arahnya kalau kita ganti-ganti arahnya jadi aneh ada matanya masih seret banget ya seperti ini ini harusnya ada ada toolsnya untuk apa untuk gerak-gerakin matanya ini tapi entah kemana terusnya itu udah hilang cacar sebentar 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 dulu nah lebih seperti ini dan begitu juga di faceplate-nya yang awkward ini atau lebih ke arah mesum ini si bolak matanya ini juga bisa digerak-gerakin karena ada mekanisme yang sama seperti di faceplate yang ini lalu disini kita dapat oke nih ada ini kayak nemtek atau kayak semacam ya nemtek kali ya nemteknya si oke 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 lalu disini kita dapat tangan untuk menggenggam si microphone-nya ini microphone-nya juga keren catnya rapih nggak ada yang bleber nah nanti bisa kita pasang seperti ini kita coba juga disini ya kita coba juga disini ya nah saking lamanya nih di lengket sudah mantap susah Wo cinco yang mana obama oke nah ya bisa kita proses seperti itu kalau kita dapat relaxer lagi lalu kita dapet lapok tangan kiri yang lagi pointing at something ya ini juga detilnya sangat bagus dan satu lagi ada hand parts yang ada pegnya untuk megang si meneh lanjutin seperti ini bisa pasal seperti ini nah ini seru nih ada aksesori space plate nya yang ini yang upward ini dikombinasiin sama bilokuler nya cocok sudah bisa diposo-posoin seolah-olah si bodinya lagi mengintai atau ngintipin orang mandi lalu kita dapet ini ini bonus part buat nanti sih triple take last night year untuk megang sih ini juga nih ada peg yang disini dan yang terakhir kita kita dapat kotak kecil ini buat dimpen aksesoris-aksesorisnya ini biar nggak tercacar kalau kita bawa jalan-jalan dan selain SHF Bruce Lee yang dulu pernah saya review woody ini juga termasuk yang sering saya bawa kalau lagi traveling oke well sekian untuk review woody ini comment like dan klik klik subscribe jika kalian suka dengan video-video saya kurang dan lebihnya saya mohon maaf sampai jumpa di video saya yang lainnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh